Intro Joe Ilur, selamat datang di Lur Otomotif Kalau kemarin kita kan sudah bahas yang Supermoto, kali ini yang versi trailnya nih Dan kita akan bahas warna oranye dari Kawasaki KLX 230 Special Edition Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Intro Kawasaki KLX 230 SE Motor ini dibanderol di angka Rp 56 jutaan Jadi harganya terbilang di tengah-tengah Karena yang tertinggi itu Supermoto SE Yang paling bawah harganya itu yang KLX 230 yang tipe S Warna di depan saya ini orange ketemu warna putih ya Warna yang seger nih Berbeda dengan basicnya Kawasaki ya Dengan warna hijaunya Mantap lho lho Tentunya yang Special Edition ada penambahan handguard di bagian stangnya Kalau yang tipe S itu polos aja lho Stangnya pun juga belum fatbar kayak gini yang tipe S Ini lebih mantap sih Jadi beragam aksesorisnya lebih banyak lebih lengkap Di bagian depannya Di sini yang baru dari KLX 230 SE Atau yang generasi baru ini di bagian headlampnya nih lho Kalau yang dulu kan bagong tuh Yang ini lebih bagus Berbeda juga dengan KLX yang 150 Gimana? Ganteng orang lho Sudah mengadopsi pencahayaan LED juga di lampu utamanya Modelnya cakep sih Lampu C nya diberada di samping kesan klasik Sparkboard nya juga panjang warna orange Lalu suspensi nya diameter 37 Jadi cukup besar dengan vendor Showa punya warna gold Mantep lho Gagah gitu ya Ada stripping lagi di bagian penutup shock nya Terlihat atraktif di motor ini Lebih rame untuk yang Special Edition Velg nya berbeda dengan Supermoto ya Karena memakai ring 21 Dengan profil band 275 Kalau yang satunya kan ring 17 tuh Diameter cakram nya pun ini lebih kecil dibandingkan yang versi Supermoto Hanya 240mm Petal disk twin piston Sudah wave disk ya Lebih cepat melepas panas Filek nya Marna hitam kayak gini lho Ini ukurannya kecil sih Kayaknya 140mm Kita bahas di bagian sampingnya ya Disini perpaduan warna lagi Dan basic nya dari deck yang tanky ini warna hitam Dan stripping nya orange gitu lho Cakep lho kayak gini modelnya Atraktif agresif Bener-bener baru ya modelnya Ditarik ke bagian belakang juga Corak-corak nya tuh kayak gini Yang belakang lebih polos Dengan adanya 230mm Terus di bagian buntut nya nih Bokong nya warna orange Dengan stripping yang senada dengan bagian depan tadi Jadi nyambung lho Perpaduan warna yang mantep Di bagian belakang pun Juga ini gak perlu diragukan Bokong nya sih seksi gitu lho Cakep Masih bohlam sih Debas serta lampu sen yang terpisah Warna kuning ya Sudah ada reflektor di sparkboard Dan simple juga nih bentukan dari sparkboard nya Minimalis gitu ya Keliatan kalau motor ini tuh ramping banget lho Kenal pot nya Modelnya sudah tertutup cover Berada di bagian atasnya Kita bahas kaki-kaki belakang Tentunya berbeda dengan di depan Karena motor trail ya 18 inci Profil ban nya 4-10 Dual purpose Jadi ini di tanah mantep banget lho Karena ban kotak-kotak ya Berbeda dengan supermoto yang Offroad nya harus ringan Pengereman Depan belakang juga sudah Disbrake Sudah wave dish juga Kalipernya 1 piston Yang belakang ini ukurannya 220 mm Piringan nya Arm nya pun juga terlihat kokoh Meskipun bentuknya kotak aja Tapi ini gede lho Padet gitu Bisa dilihat sendiri Ada pelindung shock juga Di bagian belakang sini Spring nya memakai warna hitam shock nya Ini sih bisa diatur nih adjustable Sistem link dan monoshock ya Ini untuk peredaman pastinya lebih enak Travel nya juga lebih panjang Dibandingkan yang supermoto Nah setelah nya kayaknya disini nih lho Kurang kelihatan ya Showa juga Jadi depan belakang tuh suspensi nya pake Showa Mantep lho ini Kita lihat bagian sini Ya gak terlalu kelihatan memang Tapi si KLX230 yang S ini sudah dilengkapi dengan frame cover di bagian rangkanya sini lho Nah Berbeda dengan yang tipe S itu polos-polos aja Dan tentunya sudah ada pelindung gear di bagian belakang Dan rasio gear nya berbeda dengan yang varian supermoto Yang ini lebih besar ukurannya lho Kalau yang supermoto 43 yang ini 45 Sudah ada stabilizer dan yang depan ini ukurannya 14 gear nya Tutup gear nya juga cakep ya Mudah kisi-kisi Engine nya pake warna abu-abu atau silver gitu Dan ini frame cover nya tadi Lebih manis ada aksesoris kayak gini Pijakan kaki model griki Bisa dilipat juga Dan model ungkit ini pijakan gigi nya 6 speed percepatan Yang kanan sama tentunya ya Bisa dilipat juga Di bagian sisi kiri ada penguncian untuk membuka box di penyimpanan dalam Kita tarik lagi ke bagian atas Model job yang flat Karena trail ya kayak gini modelnya Ketinggian nya 8.85 mm Dan tentunya ini paling tinggi Karena untuk tipe S atau supermoto itu lebih rendah lho Kapasitas tanky bahan bakar nya muat 7.5 liter Cukup lah untuk berpetualang ya Pake anak kunci ngebukanya Dan ini stang nya tadi lho Terlihat dia lebar Dan tinggi juga untuk racernya Ini sih mantep banget ya Penguncian pake anak kunci Dan speedometer disini tampilan yang simple kecil gitu lho Namun sudah full digital Jadi beragam informasi berkendara cukup lengkap disini ya Dari jam digital kecepatan Odometer trip meter Dan untuk indikator baterai juga ada Konsumsi Mantep lah lho disini Multifungsi meski gak lengkap banget sih Kayak gitu lah ya kurang lebih Dan kita akan bahas di bagian holder kirinya Ya holder kiri disini pengaturan seperti biasa ada High low beam Lampusen, klakson Pengaturan standart nya ya Coupling nya ini gak terlalu ringan banget Cukuplah segitu Dan di bagian holder kanan ada Engine cut off dan electric starter Hand grip nya kayak gini modelnya Ini gak ada finishing jalunya ya Gak perlu kayak motor trail kayak gitu Kemungkinan ya Nah itu tadi lho Kita akan bahas di bagian engine nya Karena ini menarik Berbeda dengan pendahulunya Dan tentunya Kapasitas dari mesinnya ini sendiri 233 cc Sudah full inject Dan tentunya tenaganya juga mumpuni nih lho Di angka 19 PS Putaran mesin 7600 RPM Torsi nya 19,8 Nm Di 6100 RPM Empat stroke ya Single cylinder dan ini pendingin udara Dengan diameter Diameter bore stroke nya ya Bor nya ini 67 dan langkahnya 66 mm Rasio kompresi 9,4 banding 1 Jadi BBM nya nih Octane 92 ke bawah Masih oke nih lho SUHC ini 2 valve 6 speed percepatan tadi lho Ya apa lho Mantep ora iki sih Untuk pecinta KLX 150 Mungkin akan beralih kesini lho Karena motor ini selain ganteng tampangnya Juga performa bisa diandalkan nih Nah ini dari segi keseluruhan Engine nya Kayak gini lho Di bagian leheran kena pot nya pun juga sudah ada cover nih Ngelindungi kaki nih Engine warna silver kayak gini tuh clean banget ya Kapasitas oli mesin nya kurang lebih 1,3 liter Dan yang varian SE juga ada penambahan Dan segi plat pelindung engine di bagian bawah Jadi melindungi ketika mungkin off-road ada batu-batu gitu lho Ini lebih aman pasti ya Kalau yang tipe S kan polos aja tuh gak ada pelindung kayak gini Ketinggian atau jarak ke tanah engine ini juga Tinggi ya Karena berbeda dengan Supermoto 270mm Kalau yang Supermoto itu 230 Jarak ke tanahnya Tapi keduanya sama-sama keren lho Trill ataupun yang Supermoto dari KLX 230 yang baru ini Mantep ora lho Jadi itu tadi ya Refs jengkat mengenai motor ini Dan tentunya tulur-tulur bisa pilih-pilih sendiri ya Supermoto ataupun Trill nih Keduanya sama-sama cakep tergantung kebutuhan tulur-tulur sendiri Ya wes ngonoai ya lho Ojo lali tinggal no like dan subscribe nya Ada kurang lebihnya bisa komen juga Dan salam tulur otomotif Gas lho Tidak